Pemprov Kaltim kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-8 kalinya. Hal itu berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2020. Pada 31 Mei 2021, Senin kemarin. Penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Pemprov Kaltim diserahkan langsung oleh anggota BPKRI Hari Azhar Aziz kepada Gubernur Kaltim Isran Nur dan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dalam rapat paripurna ke-14. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan, dengan suksesnya Pemprov Kaltim dalam meraih penghargaan WTP selama 8 kali, diharapkan ke depannya agar lebih tegas lagi untuk mengawal segala program pembangunan maupun pengelolaan anggaran. Tentu saja tidak bisa kita, apa namanya, berdiam diri. Tentu saja memperbaiki, baik itu program pembangunan kita maupun terkait dengan pengelolaan anggarannya. Itu ke depannya ya. Nah, karena terkait dengan program pembangunan kita, karena memang sejak tahun 2019-2020 kita ini kan mengalami revokusing ya, mengalami revokusing terkait dengan penanganan COVID-19. Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Nur merasa bersyukur atas penghargaan yang diterima, yakni opini wajar tanpa pengecualian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2020. Tak hanya itu, Isran Nur juga menegaskan, WTP ini bukanlah akhir dari perbaikan akuntabilitas, dan hal itu merupakan landasan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah yang digunakan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat. Isran Nur juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPRD Kaltim yang telah bersinergi bersama dengan Pemprov Kaltim sehingga predikat WTP dapat diraih selama 8 kali. Ada semua catatan, tadi laporan itu kan catatan namanya. Tidak lagi rekomendasi tadi. Oh ya, itu perbaikan-perbaikan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaannya. Aset ini mulai kuda makan tembaga, sampai kuda makan mentega, itu masalahnya berlanjur terus. Tadi memang ada saran dari Pak Sabto dari Gulkar bahwa memang aset itu dikelola untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan kejajaran masyarakat. Herdian Syah, Kaltim Tara TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!